Sudah perstek belum ya? Sudah perstek? Sudah perstek? Sudah perstek? Pertusan persteknya apa mbak? Pertusan persteknya apa mbak? Oh belum, belum Persteknya gimana mbak? Berarti belum putusannya mbak? Oh, belum Belum Palang, palang, palang Palang, palang Hihihi Belum putusan mas Ya teman-teman Tadi Kita Wawancara singkat dengan kuasa hukum dari Ruben Onsu Maksudnya hari ini Kedua belah pihak Kedua belah pihak Belum Tidak hadir gitu Hari ini merupakan kesempatan terakhir Dari Sarwenda untuk hadir Tapi Sarwenda tidak lagi hadir Tapi kan sistemnya beda sama di PA Kalau PA itu tiga kali langsung Kalau ini harus masuk ke materi dulu baru Baru lu Apa gimana? Kalau ini Maser Kalau 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 Maser 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 Facebook Bang TikTok TikTok Facebook Tiktok Jadi dengan tidak hadirnya pihak tergugat, sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan langsung masuk ke materi gugatan. Jadi nanti kita tunggu lagi seperti apa prosesnya, yang jelas sebelumnya pihak tergugat melalui kosa umumnya mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan bantahan dari gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu, artinya menerima semua isi gugatan, itu sebabnya mereka memilih untuk tidak hadir. Dengan demikian kemungkinan besar ya nanti gugatan dari Ruben Onsu akan dikabulkan begitu teman-teman. Sepertinya sekian dulu, kita akan lanjut lagi nanti untuk perkara ini di Selasa Pekan Depan. Terima kasih yang sudah menonton.